Intro Sebuah kesenian asli Kalimantan Selatan yang kini sangat jarang ditampilkan kembali dipergelarkan wan warga bekerjasama dengan pemerintah kota Banjarmasin. Kesenian tarian Manopeng yang digelar warga Jalan Ampera, Kelurahan Banyur Luar Banjarmasin Barat ini adalah salah satu rangkaian memeriakan hari jadi Banjarmasin ke 492. Sebuah kesenian asli Kalimantan Selatan yang kini sangat jarang ditampilkan kembali dipergelarkan warga bekerjasama dengan pemerintah kota Banjarmasin. Kesenian tarian Manopeng yang digelar warga Jalan Ampera, Kelurahan Banyur Luar Banjarmasin Barat adalah salah satu rangkaian memeriakan hari jadi Banjarmasin ke 492. Tari Manopeng ini berbeda dengan tari-tarian pada umumnya. Selain mengandalkan sebuah topeng, sebagai salah satu media utamanya, tarian ini juga dapat menimbulkan epek trens. Kadang hanya bagi si penari, tetapi juga bagi bubuhan penontonnya. Disinilah salah satu daya tarik tarian ini. Maka jangan heran, bila pegelaran yang dilaksanakan pada malam Senin 7 Oktober 2018 ini dihadiri ratusan orang. Bahkan, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina, wan wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansa, juga tamu dari beberapa seniman asal negara sahabat seperti Maroko, Italia, Petnamuan daerah lain di Indonesia, ikut melihat pertunjukan tersebut. Ibn Sina menyatakan, menopeng sebuah warisan yang harus dilestarikan. Pemko Banjarmasin pun berterima kasih kepada keluarga yang telah mempersilahkan membuka acara ini. Kegiatan setahun hanya sekali dilaksanakan ini, Ujarib Nusina, menjadi tontonan yang sangat langka. Politisi PKS ini pun menghimbau, seluruh lapisan warga kota selalu menjaga kebersihan wan ketertiban lingkungannya dengan membuang ratik pada wadahnya. Semua luar biasa warisan yang harus kita setarikan. Terima kasih juga yang Allah hormati, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, seluruh warga yang hadir pada malam hari ini. Kami atas nama pemerintah kota Banjarmasin, menyampaikan terima kasih khususnya kepada pihak keluarga. Ya, pihak keluarga yang mempersilahkan, ya khususnya tadi sudah dipersilahkan kepada pemerintah kota untuk juga membuka acara seperti ini, tradisi turun-temurun, yaitu tradisi manopeng yang setiap tahun hanya diadakan cuman sekali. Ya, cuman sekali setiap tahun. Dan ini menjadi tontonan yang sangat langka, saya kira. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tolong jaga ketertiban, ya, jaga kenyamanan kita dalam menyaksikan, termasuk juga tolong jaga kebersihan lingkungan di sekitar kita dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah secara sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai. Pegelaran manopeng ini diawai dengan penampilan Madihin kesinian khas Banua. Salam yang pertama, Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Cari nyawanya lu. Menjauanku atas ke Crash In The Bustlash Iii.. Iiii.. Iii.. 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 Diam, kan. bapak penganan di laba di baniur kita selanjutnya akanlah tampilkan berbagai tari-tarian untuk primaria buk tangan berataan di awal pertunjukan tampil sekitar 7 orang penari kadal awas setelah memasang topeng di wajahnya satu persatu dari penari itu berjatuhan kadal sadarkan diri kemudian berganti dengan bubuhan penonton yang mengalami trends menari dengan menggunakan topeng kepada bapak-bapak dan ibu-ibu beginilah acara tari topeng ini karena tari topeng ini topengnya punya nyawa sendiri kemudian menangkapi jangan tapi banyak jangan tapi banyak lindung orangnya nama kemudian kemudian menangkapi biar dulu di joget tari topengnya kegiatan tari monopeng ini ternyata menarik minat salah satu penari profesional dari kota Yogyakarta Tara wah yang menari gerakan yang dipertontonkannya terlihat licah kekuatan tubuhan konsentrasinya maulah bebinian berabut panjang itu berhasil menyelesaikan tariannya tanpa mengalami trends nangkaya bubuhan penari lainnya wakil wali kota banjarmasin Herman Sahwe takuni primatipi usai pagelaran menyatakan gelar kesenian tari monopeng ini bertujuan untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan asli kalimantan selatan khususnya banjarmasin tari monopeng berasal dari kaupaten yang berada di hulu sungai tepatnya dari kawasan barikin menurut politisi PDI perjuangan ini tarian ini dahulunya dipertunjukkan waya ada warga yang menggelar hajatan namun seiring perkembangan zaman tarian tersebut kemudian menjadi salah satu unsur kebudayaan kalimantan selatan Herman Sahwe pun berharap kesenian yang mengangkat budaya tradisional ini bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke banjarmasin menjaga kebudayaan yang berbatasan yang sebenarnya kan penting dari barikin barikin kemudian banyak orang yang berlarinya dari ke banjarmasin dan ini apa namanya biasanya kalau dulu bukan secara secara pemerintah pemerintah pertama kebudayaan acara-acara yang lain secara seperti ini nah mudah-mudahan ini akan menjadi suatu apa namanya kegiatan kegiatan apa namanya kita hidupkan lagi lah budaya-budaya karena banyak budaya-budaya tradisional yang dimiliki oleh kota banjarmasin itu yang aslinya sebenarnya kan banyak juga apa namanya perpaduan dengan daerah-daerah yang lain oleh sebab itu ini juga suatu benda menghibur kemudian daya tarik para wisata khususnya wisata banyak negara kemudian wisata roka kemudian sekitar daerah untuk tetap menjaga kelas tarian wan lebih memperkenalkan kesenian ini kepada generasi muda maka diharapkan ujah Hermansa kesenian tari monopeng ini harus sering digelar keadaannya setahun sekali tapi bisa setahun dua atau tiga kali sehingga generasi muda di kota Seribu Sungai ini mengetahui kesenian yang dimiliki daerahnya selamat menikmati terima kasih terima kasih